Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera Abu Bakar Al-Habshi mengatakan pihaknya mengundang Presiden terpilih Prabowo Subianto ke markasnya Dia menyebutkan undangan itu disampaikan karena PKS bakal menggelar halal bihalal di kantor DPP PKS Jalan TB Simantumpang Pasar Minggu Jakarta Sabtu 27 April Meski begitu, ia meminta semua pihak bersabar menunggu langkah politik PKS ke depan Pasalnya, keputusan itu akan bergantung dengan dinamika politik beberapa hari ke depan Sementara itu, ia menekankan bahwa PKS tetap memiliki keleluasaan Bagi Abu, PKS berdiri di dalam atau di luar pemerintah Prabowo dan Wakil Presiden terpilih Gibran Raka Pumiraka Diketahui, dua kolega PKS dalam koalisi perubahan yaitu PKB dan Partai Nasdem sudah menyatakan siap mendukung pemerintahan Prabowo Gibran Ketiga partai politik itu sebelumnya mendukung Anies Baswedan dan Mohaimin Iskandar dalam pemilihan Presiden 2024 Jangan lupa follow, like dan subscribe sosial media Tribun Jateng Jangan lupa follow, like dan subscribe sosial media Tribun Jateng